Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillahi rabbil alamin Assalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin Sayyidina wa nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in Ashadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah Wa ashadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh Ya ayuhal ladzina amanu attaqullaha haqqa tuqatih Wa la tamutunna illa wa antum muslimun Wa qala jalla wa ala Ya ayuhal ladzina amanu attaqullaha wa qulu qawlan sadida Yuslihakum amalakum wa yagufir lakum zunubakum Wa min yutaillaha wa rasulahu faqadfazafurzan auzimah amma ba'd Alhamdulillah ini majlis pertama kita setelah libur idul alha Dan sebelumnya maafwan Dua hari kemarin Adhan Allah peran-sehat Belum bisa ngajar Nah Kita lanjutkan penjelasan dari Kitab Ikhtisar Ulumil Hadis Karya Al-Imam Abu Al-Fidha Ismail Ibn Omar Ibn Kasir Rahimahullahu Wa Ta'ala Yang wafat tahun 774 Hijriyah Terakhir pembahasan Hasan ya Seingat saya sudah sampai dalam taksimnya Al-Hafid Ibn Solah Al-Hafid Ibn Solah Dimana beliau sebelumnya membawakan tiga definisi Al-Hasan Yang pertama adalah ta'rif dari Al-Khattabi Kemudian yang kedua ta'rif dari Imam Tirmidhi Dan yang ketiga ta'rif dari Ibn Jawzih Yang beliau bahasakan dengan Ba'dul Mutakhirin Nah setelah beliau Ibn Kasir membawakan setiap pendapat tersebut Dan juga beliau membawakan ta'qib ataupun intiqat terhadap ta'rif tersebut Dan kita ada tambahkan beberapa intiqat pada tiga definisi Yang beliau sebutkan 6 Kemudian Kata Ibn Solah Rahimahullahu Ta'ala Dan ini juga yang disebutkan oleh Ibn Solah Kata beliau Kita bacakan ulang matanya Kata beliau semua definisi yang tersebut Sebelumnya mustabaham Yang ini masih mubaham Masih belum jelas Tidak bisa menghilangkan dahaga Yang ini belum memuaskan Belum bisa Apa namanya Menutupi apa yang diharapkan dari Hasan Definisi yang disebutkan oleh Tribidina al-Khattabi itu Belum bisa digunakan Untuk memisahkan antara Hasan dengan Sohi Kata Ibn Solah Kemudian kata beliau Wa qada'am'antun nadhar fi dhalika wal bahsa Fatanaqahali Wa taduha annal haditha al-hasana Qisman Kemudian kata beliau Saya sudah Apa namanya Melakukan im'anun nadhar Mengeliti dengan Seksama Wal bahas Ya membahas Dan Jelas bagi saya Bahwa hadith Hasan itu Qisman Nah dan ini Sebagai Sanggahan Kepada ucapan Ad-Zahabi sebelumnya Ketika beliau berbicara Tentang hadith Hasan Di al-Muqidah Dimana Ad-Zahabi mengatakan Wa'fa'ana ala'iyasi min dhalik Saya putus asa Ya Putus asa Untuk memberikan definisi Hasan Ya Dikarenakan Dia Bain-bain nih Berada diantara Sohi dengan Hasan Sohi dengan Do'if Dan Agak sulit memberikan Zobid Ya Yang membedakan Hasan dari Do'if Dan membedakan Hasan dari As-Sohi Kita sudah sebutkan Bahwa apa yang disebutkan Oleh Ad-Zahabi Ya ini Fa'ana ala'iyasi min dhalik Ini sifatnya subjektif Tentunya Bagi beliau Wa'illah Sebagian ahli lain Berikan taufiq Oleh Allah SWT Untuk kemudian Merumuskan definisi Al-Hasan Sebagaimana Ya Diberikan taufiq Ya Kepada Ibn Salah disini Kata beliau Rahimahullahu ta'ala Ya Fatanak wahali Wattadoha Annal hadith Al-Hasan Qisman Ya ini Taksim Yang disebutkan oleh Ibn Salah Rahimahullahu Semua ulama Setelahnya Berjalan di tas Taksim Ibn Salah ini Ya Ini menjadi istilah Yang Taksim Yang baku Yang Apa namanya Muttarilah Atau Mustaqirrah Di kalangan ulama Setelah Ibn Salah Semuanya menggunakan Taksim Dari Ibn Salah ini Dan ini Barakah Dari Keilmu Beliau Qala Rahimahullahu ta'ala Aحدuhuma Al-Hadith Al-Hadith Al-Ladhi 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 Jenis Hasan yang pertama Ini sudah kita jelaskan juga sebelumnya Dimana beliau menyebutkan Hadis atau definisi yang pertama disini Atau jenis yang pertama disini Untuk hadis Hasan Ligoirihi Hadis Hasan Ligoirihi Kata beliau Jenis yang pertama dari Hasan yaitu hadis Yang Sanatnya tidak Di dalam sanatnya terdapat rawi yang mastur Yang ini majuhulul hal Lam tahtahaqqaq ahliyatuhu Yang Ahliyahnya Belum bisa dipastikan Hanya saja Dia ini bukan Mughafal bukan juga Kasirul khotok Kenapa Karena rawi yang Apa namanya Kasirul gufla Kasirul gufla Atau apa namanya Kasirul khotok Ini Fimartabah 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 Firutbal daif jiddan Ya Firutbal daif jiddan Ya sampai sini Sebagaimana kata Al-Habat Ibn Hajar Rahimahullah Dalam nukbah Ya kan Rawi-rawi yang Apa namanya Kasirul gufla Atau misalnya Kasirul khotok Demikian pula rawi yang Fasik Maka hadisnya Dinamakan Mungkar Ala ra'in Ya Fahuwa al-mungkar Ala ra'in Ya Nah Dan Pendapat Jumhur ulama Mengatakan Bahwa Hadis yang di dalam sana Cinta dapat rawi yang Kasirul gufla Yang muwafal Kasirul khotok Itu Firutbal daif jiddan Dan itu bukan masuk dalam Pembahasan Hassan Li Goirihi Yang diinginkan dengan Hassan Li Goirihi Di sini Hanyalah Apa namanya Rawi-rawi yang Daif Yang mastur Ima mastur Daif karena jahala Dia mastur Atau karena Apa Atau karena Fi Hibzhi Syaih Yani ada kelemahan Do'fun yasir Pada Hafalannya Ya Jadi Kata beliau Rawi Yang daif Dalam hadis Hassan Li Goirihi Ini Bukan rawi yang Mugafal Bukan juga Kasirul khotok Karena kalau demikian Hadisnya Fi rutba Daif jiddan Ya Dan itu tidak bisa dikuatkan Wala huwa Muttahaman bilkazib Ya ini hadisnya Bukan hadis yang Matruk Rawi yang didalamnya Hadis yang didalamnya Terdapat rawi yang Muttahaman bilkazib Hadisnya dinamakan apa Al-matruk Nah Wayakunu Dan tentunya Kita sudah jelaskan Bahwa ini Sekedar percantohan Apa yang tidak disebutkan Di sini Oleh Ibn Sola Kalau rutbahnya Kalau rutbahnya setingkat Dengan ini Maka juga masuk Di sini Ya ini Hadisnya Atau Rawinya tidak boleh Apa namanya Fasik Tidak boleh Fasik Nah demikian pula Apalagi kalau Kezab tentunya Muttahamil kazib saya Tidak boleh Apalagi Kezab Nah Ini berbicara Mengenai sanatnya Bagaimana dengan matannya Kata beliau Wayakunu matnul hadithi Qadaru ya misluhu Au nahuhu Min wajihin akhar Kemudian matannya Telah diriwayatkan Semisal Dengannya Atau mirip dengannya Min wajihin akhar Ini sudah kita sebutkan Di pertemuan terakhir Penjelasan dari As-son'ani rahimahullah Dalam taulih al-afkar Ya Dimana beliau menjelaskan Kata beliau Al-mislu Huwa Ma yusawihi Fi lawzihi Wa maknahu Wa nahhu Huwa Ma yuqaribuhu Fi maknahu Ya Kata As-son'ani rahimahullah Al-mislu Dikatakan Para ulama Atau Para muhaddisin Ketika membawakan Sebuah sanat Ya Kemudian ketika sampai Di titik tertentu Apakah di Makhariyul hadith Makhariyul isna'at Ataukah sudah sampai Di matannya Dan matannya sama persis Mereka akan mengatakan Mislahu Ya Tidak diulangi matannya Kata beliau Al-mislu Ma yusawihi Fi lafzi Wa maknahu Yang sama Lafaz dan maknanya Sementara Wannahu Yani kata Nahuhu Ma yukaribuhu Fi maknahu Dan imam muslim Rahimahullah Dalam sohinya Sangat sering menggunakan Istilah Al-mislu Ataupun Nahuhu Ya Bisa dirujuk dalam Sayyid muslim Sangat mudah kita dapatkan Beliau menggunakan Kata Nahuhu Nahuhu Atau Mislahu Terkhusus pada Tawabi Ataupun Riwayat Riwayat Mutabah Yang beliau Bawakan Setelah membawakan Hadith-hadith usul Dalam sohin muslim Dikatakan juga Dikatakan juga Ibnul Mulaqin Rahimahullah Dalam Al-Ilam Al-Ilam ini Merupakan Kitab aslinya Dari Al-Tazkirah Al-Tazkirah Adalah ringkasan Dari Al-Ilam Ibnul Mulaqin Rahimahullah Berkata Dalam Al-Ilam Kata beliau Kata beliau Muhadithun Membedakan Antara Al-Nahu Dengan Al-Mithl Mereka Menggunakan Kata Misal Kalau Sanat dan Matanya Sama dari Seluruh sisi Dan Sebagaimana Digunakan Dalam Imam muslim Dalam Sohinya Dalam Banyak Tempat Sementara Mereka Menggunakan Kata Nahu Fima Qarabal Isnada Wal Matan Kalau Sanat dan Matanya Qarabah Yang dimaksud Qarabah Disini Yushbihu Mirip Mirip Tidak Sama Persis Jadi Dalam Hadith Hassan Tidak Dipersyaratkan Matanya Persis Sama Dan Tidak Juga Dipersyaratkan Harus Dari Sahabat Yang Sama Bisa Dari Sahabat Yang Berbeda Makanya Dikatakan Disitu Kalau Qarabal Isnada Sanatnya Mirip Tidak Sama Setidaknya Bukan Berasal Dari Sahabat Yang Sama Jadi Untuk Hassan Ligawirihi Mutabaahnya Bisa Dari Sahabat Yang Sama Berupa Mutabaah Atau Bisa Dari Sahabat Yang Berbeda Berupa Syahid Berupa Syahid Nah Tapi Intinya Matanya Harus Semakna Karena Itulah Ini Pernah Yang tanya Kemarin Bagaimana Kalau Ada Hadis Atau Bisa Nggak Ada Hadis Do'if Tapi Sebahagiannya Hassan Sebahagiannya Hassan Kejawabannya Bisa Misalnya Angga Begini Dalam Hadis Misalnya Dikatakan Siapa Yang Melakukan Atau Ada Tiga Amalan Yang Siapa Yang Melakukannya Maka Dia Mendapatkan Begin Dan Begitu Masalah Kemudian Disebutkan Amalan Pertama A Amalan Kedua B Amalan Ketiga C Masalah Nah Ini Hadis Do'if Hadis Ini Do'if Sanatnya Atau Do'if Hadisnya Bukan Sanatnya Hadis Hadisnya Do'if Tapi Dari Tiga Poin Yang Disebutkan Dalam Hadis Untuk Kalimat Yang Ketiga Warid Keutamaan Amalan Ini Di Hadis Yang Lain Untuk Amalan Pertama Yang Kedua Tidak Warid Tidak Ada Selain Hadis Ini Yang Menunjukkan Keutamaan Dua Amalan Ada Hadis Lain Yang Mendukung Maka Seperti Ini Kadang Dikatakan Dibaca Di Takhriyat Syekh Albani Beliau Beberapa Tempat Atau Sering Kita Jumpai Dikatakan Ini Hadis Do'if Jumlah Terakhir Ini Hadis Do'if Kecuali Jumlah Yang Terakhir Kecuali Kalimat Yang Terakhir Kecuali Kalimat Yang Terakhir Karena Dia Ada Syahid Dari Hadis Furan Dan Furan Dan Furan Maka Ketika Kita Berbicara Ini Kita Katakan Ini Hadis Do'if Kecuali Kalimat Yang Terakhir Ini Hadis Kalimat Yang Terakhir Kenapa Ada Penduk Maka Ini Yang Kita Pertanyaan Yang Ini Pertanyaan Yang Bagus Ini Memungkinkan Ada Hadis Do'if Tapi Ada Satu Kalimat Yang Hasan Itu Memungkinkan Dan Demikian Kita Lihat Takhir Dari Para Ulama Kemudian Kita Kembali Kepada Kalimat Ibn Salah Jadi Dari Sisi Sanat Rawinya Tidak Tidak Do'if Jiddan Kebawah Dan Untuk Matannya Ada Mutabaah Atau Ada Syahid Ada Syahidnya Sehingga Dengan Demikian Dia Tidak Masuk Dalam Jenis Syahid Dan Tidak Pula Mungkar Tidak Pula Mungkar Kenapa Karena Syahid Dipersyaratkan Mukhalafah Sementara Disini Dia Memiliki Mutabaah Ya 6 Apalagi Mungkar Apalagi Mungkar 6 Baik Menurut Mungkar Yang Mempersyaratkan Adanya Mukhalafah Maupun Mungkar Yang Tidak Mempersyaratkan Mukhalafah Taip Suma Kata Beliau Kalamnya Tirmidhi Dalam Mendefinisikan Hadith Hasan Di Bawa Kepada Makna Ini Di Bawa Kepada Makna Makna Ini Taip Kita Lihat Iktiratnya Tirmidhi Ibn Kathir Kata Ibn Kathir Tidak Mungkin Tidak Mungkin Mengarahkan Kalamnya Tirmidhi Kepada Jenis Yang Pertama Ini Kenapa Dengan Alasan Yang Sudah Kami Sebutkan Kita Flashback Kembali Iktiratnya Tirmidhi Atau Iktiratnya Ibn Kathir Kepada Kalamnya Tirmidhi Secara Um Ada Dua Iktiratnya Ibn Kathir Yang Pertama Beliau Menafikan Adanya Kalimat Ini Mana Buku Mana Dari Tirmidhi Beliau Mengatakan Ini Dan Ini Sudah Disanggah Oleh Semua Ulama Sampai Dikatakan Apa Namanya Oleh Al-Iraq Nah Kemarin Bahwa Ini Warid Warid Dalam Masmuat Semua Ulama Yang Meriwet Al-Tirmidhi Yang Diakhir Sunan Al-Tirmidhi Ada Al-Ilai Itu Semua Warid Dalam Masmuat Semua Orang Yang Meriwet Sunan Al-Tirmidhi Nah Kemudian Pantahan Yang Kedua Atau Sanggahan Yang Kedua Ibn Kathir Adalah Ditemukan Dalam Jami Al-Tirmidhi Al-Tirmidhi Rahimahullah Menggabungkan Antara Hasan Dengan Gorib Menggabungkan Antara Hasan Dengan Gorib Bagaimana Caranya Gorib Itu Cuma Satu Jalan Sementara Hasan Menurut Al-Tirmidhi Diriwayat Diriwayatkan Diriwayatkan Dari jalan lain Ini kan Terjadi Tanakot Dalam Istilahnya Gorib Satu Jalan Sementara Hasan Beliau Persyaratkan Yur Wamin Goyri Wajah Ini Kritikannya Syirah Ibn Kathir Rahimahullah Maka Tidak Mungkin Kita Arahkan Kalam Yat-Tirmidhi Kepada Jenis Yang Pertama Dan Ini Kemudian Dijawab Oleh Para Ulama Bahwa Tidak Ada Mani Untuk Mengarahkan Kalam Tirmidhi Kepada Jenis Yang Pertama Yaitu Harid Hasan Lik Adapun Yat-Tirad Ibn Kathir Adapun Yang Pertama Sakit Dengan Sendirinya Tentunya Adapun Yat-Tirad Yang Kedua Dimana Beliau Mengatakan Bagaimana Caranya Hasan Diartikan Seperti Kalam Tirmidhi Sementara Beliau Mengatakan Hasan Gorib Maka Dijawab Oleh Para Ulama Bahwasanya Apa Namanya Yang Diberikan Definisi Oleh At-Tirmidhi Dengan Kata Hasan Itu Untuk Ketika Beliau Mengitlahkan Kata Hasan Sendirian Karena Kata Beliau Setelah Memberikan Definisi Menyebutkan Definisi Itu Setelah Beliau Sebutkan Definisinya Beliau Mengatakan Maka Ini Hadith Hasan Di Sisi Kami Menurut Kami Beliau Disini Mendefinisikan Hadith Hasan Hadith Hasan Sebagai Sebenarnya Kita sudah Sebutkan Definisi Hasan Yang disebutkan Alayat Tirmidhi Ini hanya Berlaku Dalam Tirmidhi Tidak Berlaku Untuk Kalam Tirmidhi Di luar Dari Jami Atau Di kitab Kitab Beliau Misalnya Di kitab Syamail Al-Muhammadiyah Kalau Beliau Mengenakan Kata Hasan Disitu Tidak Bisa Kita Manakan Dengan Hadith Hasan Karena Itu Hadith Definisi Yang beliau Sebutkan Itu Berlaku Untuk Dalam Kitab Al-Jami Saja Jadi Tarif Yang beliau Sebutkan Disini Untuk Mendefinisikan Hadith Hasan Apa Makan Yang Tidak Ketika Tidak Berbarengan Dengan Sifat Lain Maka Hadith Hasan Menurut Tirmidhi Atau Kalimat Hadith Hasan Sohi Kalimat Hasan Pada Kalimat Hasan Sohi Itu Tidak Sama Dengan Hadith Hasan Ketika Sendirian Hadith Hasan Hadith Hasan Jadi Kalimat Hadith Hadith Hasan Kata Hasan Disini Beda Artinya Dengan Kalimat Hasan Pada Berbeda Maknanya Dengan Kata Hasan Pada Kalimat Hadith Hasan Sohi Demikian Pula Itirat Nyatir Kalimat Hadith Hasan Berbeda Dengan Kata Hasan Pada Kalimat Hadith Hasan Ghurib Nah Masalahnya Atau Musyikirannya Ibnu Kasir Adalah Beliau Memaknakan Kata Hasan Di Dua Tempat Ini Sama Antara Hasan To Mujerrad Dengan Hasan Ghurib Beliau Katakan Kata Hasan Di Kalimat Hasan Ghurib Itu Sama Seperti Hasan Disini Nah Itu Yang Keliru Disini Diluruskan Oleh Para Ulama Bahwa Tidak Demikian Tidak Demikian Jelas Ya Nah Kita Kita Bacakan Dulu Kalimnya Al-Hafid Ibn Kathir Rahimahullah Atau Ibn Hajar Baru Kita Jelaskan Lebih Lanjut Kata Al-Hafid Ibn Kathir Ibn Hajar Rahimahullah Al-Hafid Ibn Hajar Rahimahullah Berkata An-at-tirmidhiyya Lam Yu'arif Al-hasna Mutlaq Wa Innama Arrofa Binaw In Khas Minhu Waqa Fi Kitabihi Wah Huwa Ma Ya Kata Beliau Kata Al-Hafid Ibn Hajar Al-Tirmidhi Tidak Memberikan Tarif Hasan Secara Mutlaq Namun Yang Beliau Berikan Sebutkan Definisinya Itu Adalah Jenis Hasan Tertentu Khas Yang Terdapat Dalam Kitabnya Ini Yang Kita Katakan Tadi Jadi Tarif Beliau Terhadap Harith Hasan Ini Istilah Khas Sun Bihi Berlaku Untuk Tirmidhi Istilah Khusus Tirmidhi Tidak Untuk Yang Lain Jadi Ketika Tirmidhi Mengucapkan Dalam Jami Hadha Hadith Hasan Itu Beda Ketika Al-Bukhari Mengatakan Hasan Beda Ketika Ali Ibn Madini Mengatakan Hasan Beda Dengan Istilah Yang Masyur Maka Bisa Kita Katakan Bahwa Kalimat At-Tirmidhi Rahimahullah Hadha Hadith Hasan Diartikan Yang Beliau Sebutkan Itu Istilah Khas Sun Bihi Yang Kemudian Beliau Yang Mengunculkan Apa Namanya Beliau Menyebutkan Definisi Itu Dan Berlaku Khus Untuk Beliau Di Al-Jami Kata Al-Hamad Ibn Hajar Dan Tarif Yang Beliau Sebutkan Itu Hanya Boleh Disematkan Atau Hanya Boleh Diterapkan Pada Hadith Yang Beliau Sifatkan Padanya Hasan Saja Tanpa Ada Sifat Yang Lain Tidak Bisa Definisi Diterapkan Untuk Kalimat Hasan Ghorib Kemudian Kita Pakai Definisi Hasan Yang Beliau Sebutkan Tidak Bisa Seperti Itu Kata Beliau Kata Ibn Hajar Maka Beliau Tidak Singgung Apa Hasan Dalam Kalimat Itu Hasan Suhih Apa Definisi Hasan Disini Tidak Singgung Hasan Ghorib Apa Hasan Dimaksud Disini Tidak Singgung Hasan Sahih Ghorib Apa Hasan Disitu Beliau Tidak Singgung Yang Beliau Berikan Definisi Hanyalah Kalau Beliau Katakan Hasan Titik Sampir Disitu Itu Yang Boleh Kita Terapkan Definisi Itu Ada pun Ketika Hasan Beliau Sandingkan Dengan Sifat Yang Lain Maka Tidak Menyebutkan Apa Hasan Yang Beliau Maksud Disitu Pertanyaan Berikutnya Akan Muncul Kenapa Beliau Tidak Sebutkan Definisi Apa Yang Beliau Maksud Disitu Beliau Sudah Jelaskan Hasan Menurut Kami Kata Titik Yang Secara Lebih Spesifik Hasan Menurut Kami Di Buku Ini Adalah Ini Maknanya Nah Sekarang Apa Masalahnya Kenapa Titik Tidak Menyebutkan Juga Makna Hasan Yang Beliau Maksud Ketika Dibarengkan Dengan Kata Yang lain Kata Ibn Hajar Rahimah Allah Ya Lihat Ini Masya Allah Dari Ibn Hajar Rahimah Allah At-Tirmidhi Sengaja Tidak Menyebutkan Apa Maksud Beliau Pada Kata Hasan Ketika Bersanding Dengan Sifat Yang Lain Apa Makna Hasan Ketika Disandingkan Dengan Sahih Apa Makna Hasan Ketika Disandingkan Dengan Gorib Bila Sengaja Tidak Sebut Kenapa Kata Beliau Istiqna Ambishyuh Ratihi Indah Ahlil Fan Karena Kata Hasan Itu Pada Dasarnya Sudah Ma'ruf Indah Ahlil Fan Perhatikan Kalimat Beliau Ini Kita Jelas Tambahkan Nanti Karena Hadith Hasan Itu Sudah Ma'ruf Indah Ahlil Fan Ada Dua Faidah Penting Yang Kita Dapatkan Yang Pertama Bahwa At-Tirmidhi Rahimah Allah Ta'ala Ketika Hasan Digabungkan Dengan Hadith Dengan Sifat Yang Lain Hasan Dengan Soi Hasan Dengan Gorib Maka Dimaksudkan Dengan Kata Beliau Waktas So'ala Ta'arifi Mayakul Fihi Fikitabihi Al-Hasan Faqad Imma Digumudhihi Karena Ini Gumud Yang Beliau Inginkan Hasan Pada Kitabnya Beliau Ini Agak Gumud Agak Rumit Kalau Mau Diketahui Maka Langsung Beliau Tansi Saja Daripada Orang Tetabu Istikrah Semua Hadith Hadith Hasan Hadith Yang Trimidifonis Hasan Apa Maksudnya Ini Daripada Kalian Istikrah Ini Gumud Agak Gumud Cara Istilah Saya Disini Maka Saya Langsung Tansis Wa Imma Li'an Na Istilah Jadid Atau Karena Istilah Jadid Tidak Diketahui Atau Belum Ditemukan Atau Belum Masyur Penggunaan Kata Hasan Untuk Do'if Yang Jabir Belum Masyur Ketika Itu Kalimat Hasan Untuk Yang Do'if Yang Jabir Belum Masyur Karena Itulah Hanya Memberikan Tarif Untuk Yang Istilah Jadid Ini Saja Do'if Dalam Hasan Dalam Artian Do'if Yang Jabir Adapun Kata Hasan Sohi Hasan Gorib Itu Saya Tidak Sebutkan Definisi Saya Tidak Sebutkan Definisinya Kenapa Iktifaan Atau Istiqnaan Bishyuh Ratihi Enda Ahlil Fan Adapun Kata Hasan Pada Hasan Sohi Kata Hasan Pada Kalimat Hasan Gorib Kasita Arif Karena Sudah Masyur Ngapain Saya Kasita Arif Lagi Sudah Masyur Kata Hasan Sohi Maknakan Kata Hasan Di Sesuai Yang Kalian Tahu Yang Tersebar Di Ahlil Fan Adapun Untuk Hasan Dalam Buku Ini Tidak Di Buku Lain Tidak Ketika Berbarengan Dengan Sifat Lain Hasan Saya Di Buku Ini Saya Saya Punya Istilah Tersendiri Dan Ini Agak Rumit Kalau Kalian Mau Istikrah Maka Langsung Beli Tersis Ini Maksud Saya Hasan Kalau Terdapat Dalam Buku Ini Maka Tidak Ada Iskar Tidak Ada Iskar Ini Faidah Yang Kita Bisa Petik Dari Bahwasanya Yang Beliau Berikan Kalimat Ad-Tirib Hadith Hasan Berbeda Dengan Ketika Bersanding Dengan Kata Lain Hasan Sohi Hasan Gorib Apa Bedanya Hasan Ketika Bergandengan Dengan Hadis Yang Lain Dengan Sifat Yang Lain Itu Hasan Menurut Yang Ma'ruf Sementara Hasan Stok Yang Tidak Berbarengan Dengan Sifat Yang Lain Itu Istilah Khususnya At-Tirim Dalam Sunan Tidak Sama Dengan Istilah Yang Tersebar Yang Masyur Karena Dia Istilah Jadid Maka Beliau Tansis Ta'rif Ini Ta'rif Hasan Menurut Saya Di Buku Ini Ini Fa'idah Yang Pertama Kemudian Fa'idah Yang Kedua Dan Ini Juga Cukup Penting Ini Juga Cukup Penting Yaitu Apa Kata Hasan Perhatikan Hasan Menurut Istilah Apa Menurut Istilah Hasan Dibawanya Sohi Itu Bukan Buatan Atau Bukan Aktiviti Yang Pertama Kali Memuncul Kannya Lafad Hasan Kata Hasan Yang Apa Namanya Kata Hasan Yang Bermana Hasan Lizzatihi Indal Mutaakhirin Hadid Hasan Dalam Artian Dibawanya Sohi Diatasnya Doif Itu Istilah Ini Penamahan Ini Sudah Ma'ruf Indah Hilfan Sebelum Atribiti Sebelum Apa Atribiti Sebagai Mena Akan Datang Nanti Jadi Bukan Atribiti Yang Pertama Kali Mempelopori Penamahan Hasan Jelas Sambil Sini Kalau Beliau Yang Membuatnya Masyur Iya Mungkin Bisa Dikatakan Seperti Yang Paling Banyak Menggunakannya Dan Beliau Pertama Kali Memasyur Tapi Apakah Istilah Hasan Dari Beliau Tidak Zahir Kalim Ibn Hajar Mengatakan Apa Istiqnaan Bishyur Ratihi Indah Hilfan Beliau Sudah Cukupkan Definisi Hasan Dengan Istilah Dengan Definisi Yang Masyur Indah Hilfan Yang Sebelum Atribiti Istilah Hasan Sudah Masyur Definisinya Sudah Masyur Makanya Beliau Sudah Sebutkan Lagi Maka Ini Fahidah Yang Penting Nanti InsyaAllah Kita Tambahkan Penjelasan Berkenaan Dengan Madhulnah Hadith Hasan Dan Ini Sanggahan Kepada Sebagian Ulama Ini Sanggahan Bagi Sebagian Ahlil Yang Menyatakan Bahwasanya Hadith Hasan Sebelum Atribizim Tidak Dikenal Tidak Ada Di Kelangan Ulama Muthaqad Dimin Itu Hadith Hasan Ini Pendapat Yang Keliru Jelasan Kita Akan Sebutkan Bagaimana Ketika Menjelaskan Kalamnya Imam Ahmad Rahimahullah Bahwa Hadith Do'if Lebih Saya Suka Dibandingkan Al-Roi Yang Kemudian Dijadikan Bendarian Oleh Banyak Ulama Yang Menyatakan Bahwasanya Imam Ahmad Membolehkan Beramal Dengan Fadha'il Amal Beramal Dengan Hadith Do'if Dalam Fadha'il Amal Kemudian Ada Sebagian Ulama Yang Menyanggah Diancaranya Ibnu Taymi Ya Rahimahullah Beliau Menyanggah Bahwasanya Hadith Do'if Yang Diingkond Al-Imam Ahmad Disini Adalah Hadith Hasan Menurut Ulama Mutakhirin Yeni Hasan Ligwiri Yeni Hadith Do'if Tapi Datang Pendukung Dari Jalan Yang Lai Maka Sebenarnya Katanya Imam Ahmad Tidak Berdari Dengan Hadith Do'if Melainkan Hadith Hasan Indah Al-Mutaakhirin Indah Al-Mutaakhirin Kenapa? Karena Hadith Hasan Itu Tidak Dikenal Belum Ada Di Zamannya Imam Ahmad Maka Hadith Hasan Yang Dikenal Di Kalangan Mutakhirin Dinamakan Do'if Di Zaman Imam Ahmad Nah Jelas sampai Sini Ini Pernyataan Dari Ibn Taymi Rahimahullah Muntakad Kurang Tepat Banyak Penggunaan Para Ulama Yang Menggunakan Kata Hasan Sebelum Zamannya Imam Muttirin Sebagian Mengatakan Hasan Betul Warid Tapi Hasan Lugawi Dalam Secara Makna Bahasa Ini Juga Merdud Ditemukan Dalam Banyak Ucapan Ulama Mereka Mensifati Matan Mensifati Hadith Mensifati Rawi Dengan Hasan Dan Tidak Mungkin Semua Dienginkan Makna Lugawi Itu Terlalu Ta'asuf Dalam Mentauji Semua orang Yang membaca Nusus Kalam Para Ulama Yang menyebutkan Kata Hasan Dia akan Yakin Bahwa Hasan Yang dimaksud Oleh Muta Kandimin Itu adalah Derajat Di bawah Sohi Di atas Doif Ini Sesuai Dengan Apa Yang Dipahami Oleh Muta Akhiri Jelas Sampai Sini Maka Kalam Al-Hafid Ibn Hajar Jelas Sekali Menunjukkan Bahwasannya Hasan Menurut Istilah Bukan Lugawi Hasan Menurut Istilah Itu Sudah Masyur Sebelum Sehingga Beliau Mencukupkan Dengan Apa Yang Sudah Masyur Ladaihim Sampai Sini Dan Ini Faidah Yang Penting Disebutkan Oleh Al-Hafid Ibn Hajar Rahimah Allah Sa'ala Dengan Demikian Kita Bisa Menerima Tarif Atau Taksim Yang Pertama Dari Ibn Salah Hadid Hasan Ligoyri Adapun Intiqatnya Ibn Kathir Sudah Dijawab Oleh Ibn Hajar Rahimah Allah Kemudian Ibn Salah Kembali Melanjutkan Jenis Yang Kedua Dari Hadid Hasan Ayyakuna Rawihi Minal Masyurina Bissiddiqi Wal Amanah Rawih Ini Rawih Yang Masyur Dengan Kejujuran Dan Amanah Dia punya Adalah Dia memiliki Adalah Yang baik Bagaimana Dengan Hifid Dengan Tobetnya Kata beliau Kalau ada Tambahan Faidah Bisa Dibaca Kalimnya Ibn As-Sakir Rahimah Allah Dalam Menjawab Jawabannya Menjawab Kritikannya Ibn Kathir Tadi Ya Syekh Ahmad Syakir Sebutkan Di bawah Jawaban Yang Berbeda Dengan Jawaban Ibn Hajar Cuman Zahir Jawaban Beliau Ini Masih Apa Namanya Muntakat Juga Lebih Selamat Jawabannya Ibn Hajar Tadi Jawabannya Ibn Hajar Tadi Lebih Selamat Atau Kita Baca Baca Kalimnya Siapa Ibn As-Sakir Membabil Faidah Kata beliau Kata Ibn As-Sakir Menyanggah Kalimnya Ibn Hajar Tadi Menyanggah Kalimnya Ibn Kasir Yang Mengatakan Tirmidhi Hasan Tapi beliau Gabungkan Dengan Hasan Gurid Ini Tidak Bisa Kata Ibn As-Sakir Kata beliau Jadi Ibn As-Sakir Rahimah Allah Mencoba Menjawab Jadi Ibn As-Sakir Kelihatannya Sepakat Dengan Ibn Kasir Bahwa Kata Hasan Di Situ Sama Seperti Hasan Di Sini Hasan Gurid Sama Seperti Hasan Ya Cuman Pertanyaannya Kata Ibn Kasir Bagaimana Caranya Digabungkan Antara Hasan Dengan Gurid Sementara Hasan Dipersyaratkan Wahyur Wamin Goyri Wajihin Nah Muzalik Nah Itu Yang Coba Didudukkan Ibn As-Sakir Kata Beliau Zohir Yang Dimaksud Dengan Kalimat At-Trimidhi Pada Tarif Hasan Wayur Wamin Goyri Wajihin Nah Muzalik Diriwetkan Dari Jalan Lain Misal Dengannya Bukan Dari Sahabat Itu Sendiri Bukan Dari Sahabat Itu Sendiri Tapi Yang Beliau Masukkan Adalah Hadis Do'if Tersebut Warid Dari Sahabat Yang Lain Warid Dari Sahabat Yang Lain Kalau Demikian Kata Beliau Maka Boleh Saja Menggabungkan Hasan Dengan Kenapa Karena Hasan Dipersyaratkan Datang Dari Jalan Lain Kata Ibn Wasakir Yang Dimasuk Dengan Jalan Lain Sahabat Yang Lain Adapun Sahabat Itu Sendiri Tidak Ada Mutabaah Jadi Intinya Kata Ibn Wasakir Ketika Hasan Gorib Digabungkan Tidak Ada Ternakut Kenapa Karena Yang Diinginkan Oleh Atrim Pada Kalimat Wayur Wamin Gori Wajihin Pada Tarif Hasan Adalah Syahid Bukan Mutabaah Alah Istilah yang Masyur Syahid Yang Sahabat Yang Lain Bukan Maksudnya Dari Jalan Dari Sahabat Yang Sama Karena Kalau Dari Sahabat Yang Sama Berarti Dia Bukan Hadis Gorib Berarti Tidak Cocok Disandingkan Dengan Gorib Zahir Yang Diringkan Dengan Kata Hasan Disitu Adalah Diriwayatkan Dari Wajah Yang Lain Sihabat Yang Sifat Sahabat Ini Tetap Gorib Tapi Dia Hasan Karena Ada Sahabat Yang Lain Sehingga Demikian Tidak Ada Masalah Digabungkan Antara Hasan Dengan Gorib Misalnya Anggaplah Hadis Abu Hurairah Satu Jalan Doif Satu Jalan Doif Maka Ketika Kenapa Diring Mengatakan Hadis Ini Hasan Padahal Doif Karena Diriwayatkan Dari Hadis Aisyah Mendukung Misalnya Berarti Apa Ini Hadis Hasan Kenapa Dari Sahabat Yang Lain Tapi Hadis Abu Hurairah Sendiri Ini Satu Jalan Maka Syahsah Saja Disematkan Padahanya Gorib Hasan Gorib Kenapa Dikatakan Gorib Karena Memang Satu Jalan Kenapa Dikatakan Hasan Karena Warid Dari Sahabat Yang Lain Karena Kita Sudah Bahas Penamaan Aziz Masyur Dan Gorib Itu Memang Persahabat Persahabat Bukan Perhadis Persahabat Jadi Jalan-Jalannya Sahabat Tersebut Kalau Cuma Satu Jalan Ya Dia Gorib Walaupun Datang Mutabah Syahid Dari Jalan Yang Lain Syahid Syahid Dari Hadis Yang Lain Itu Dihukumi Hadis Tersendiri Dalam hal Ini Dikatakan Hadis Abu Hurairah Gorib Hadis Aisyah Masyur Masyur Zahirnya Beliau Katakan Beliau Manakan Seperti Itu Beliau Manakan Seperti Seperti Walaupun Penamaan Gorib Menurut Istilah Yang Masyur Adalah Berdasarkan Matan Bukan Persahabat Bukan Persahabat Tapi Berdasarkan Matan Makanya Kita Katakan Kalamnya Ibnu Sakir Muntakar Kenapa Karena Kalau Hadis Abu Hurairah Datang Penguat Dari Hadis Aisyah Ini Tidak Bisa Dikatakan Gorib Juga Ini Bisa Dikatakan Aziz Jelas Sampai Sini Ini Makan Aziz Maka Ini Kalamnya Dari Ibnu Rasakir Rahimah Allah Wta'ala Jelas Itu Taujih Yang Beliau Sebutkan Makanya Kita Katakan Tadi Ini Juga Kurang Masih Kurang Bersih Inti Kotnya Beliau Karena Beliau Juga Maksih Muntakad Maka Beliau Masukkan Dengan Gorib Disitu Maknanya Tidak Gorib Karena Diri Dari Sahabat Yang Lain Makna Tersebut Atau Mendapatkan Penguat Dari Keumuman Hadis Hadis Yang Lain Sehingga Dengannya Matan Hadis Keluar Dari Penamaan Syat Ataupun Gorib Fata Amal Maka Perhatikan Ini Dengan Sersama Ini Kita Sudah Sebutkannya Jadi Taujih Yang Dikatakan Oleh Ibn Sakir Rahimah Allah Di Berbeda Dengan Taujih Yang Dibawakan Oleh Al-Habid Ibn Hajar Rahimah Allah Dan Saya Pikir Iktifah Dengan Taujih Ibn Hajar Sudah 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 Nah Kita Kembali Kata Ibn Salah Rahimah Allah Al-Qism Sani Hadith Hasan Jenis Yang Kedua Ayyakuna Rawihi Minal Masyuri Nabi Siddiqi Wal Amanah Walam Yablug Darujat Rijalis Sohihi Fil Hibdi Wal Itqan Dia Dari Sisi Adalah Dia Punya Adalah Yang Baik Dari Sisi Bobat Dia Belum Sampai Derajat Sohih Dalam Hal Hafalan Dan Kemudkinan Hafalan Jadi Dia Tidak Sampai Derajat Sohih Dia Dibawanya Sohih Tapi Wala Yu Ad Mayan Farid Dibihi Mungkaran Tapi Hadith Yang Dia Bersendirian Padanya Itu Tidak Bisa Dinamakan Mungkar Berarti Apa Dia Dibawanya Sohih Tapi Tidak Masuk Dalam Kriteria Do'if Kenapa Karena Ketika Ada Rawih Do'if Infirot Bersendirian Maka Itu Dinamakan Mungkar Ala Ya Ada Rawih Do'if Tafarroq Dengan Sebuah Hadith Goreb Mutlak Maka Ini Kata Pendapat Sebaikan Ahlil Dikatakan Sebagai Riwayat Yang Mungkar Nah Hadith Hassan Ini Rawih Tidak Do'if Dia Dibawa Sohih Tapi Juga Tidak Sampai Kedua'if Kenapa Karena Kalau Dia Do'if Maka Akan Dianggap Hadith Yang Bersendirian Dengannya Dianggap Mungkar Sementara Kriteriannya Kata Ibn Sala Hadith Yang Dia Bersendirian Dengannya Tidak Dianggap Mungkar Berarti Dia Dibawa Sohih Tapi Tidak Masuk Dalam Dib Dari Tengah Tengah Dan Tentu Saja Matanya Tidak Boleh Shad Dan Tidak Boleh Muallal Kata Ibn Sala Kepada Mana Inilah Tarif Nya Diar Dengarkan Dan Apa Yang Kami Sebutkan Berupa Nau'ay Al-Hasan Ini Dua jenis Hassan Ini Mencakup Apa Namanya Kedua Istilah Dari Ibn At-Tirmidhi Dan Al-Khub Taib Ini Selesai Dan Sekali Lagi Apa Yang Disebutkan Disini Oleh Ibn Sala Rahim Allah Inilah Yang Kemudian Diterima Oleh Para Ulama Mutakhirin Dan Menjadi Istilah Baku Dalam Taksim Al-Hadith Al-Hasan Taib Sama Kala Rahimahullah Membawakan Masalah Yang Lain Kala Sheikh Abu Amr Ibn Salah Wala Yelzim Min Wurud Al-Hadith Min Toruk Mut Adidah Kahadith Al-Uzunan Min Al-Ruhsi Ayyakun Hassan Lian Al-Dawf Yatafawad Famin Huma La Yazul Bil Mutabak Yatani La Yuasir Kownuh Tabi'an Wala Matbu'ah Kariwayat Al-Kazzabine Atau Al-Matruqine Wanahwihim Wamin Dha'f Yazul Bil Mutabak Kama Iza Kana Rawih Sayy Al-Hifzi Auru Yal-Hari Mursala Fa Inna Al-Mutabak Tanfa'u Hina Idhin Wa Tarfa'u Al-Hari Ta'an Khosid An Khosid Dha'fi Ila Auj Al-Husni Auj Sihha Wallahu A'lam Nah Disini ada Masalah berikutnya Berkenaan dengan Hadith Hasan Li Goirihi Sudah disebutkan tadi Di kisah yang pertama Bahwa Hadith Hasan Li Goirihi Ini adalah Hadith yang Da'if Kemudian Yurwa Min Goiri Wajhin Mislu Zalik Atau Nahmu Zalik Datang dari Berupa Mutaba'ah Atau Berupa Syahid Dari Sahabat Yang Sama Atau Dari Sahabat Yang Berbeda Nah Dari Sahabat Yang Berbeda Nah Sekarang Yang Dibahas Dari Beliau Adalah Apakah Semua Hadith Do'if Itu Kalau Datang Pendukungnya Dari Jalan Yang Lain Bisa Naik Kederajat Hasan Li Goirihi Apakah Semua Hadith Do'if Ya Apakah Semua Hadith Do'if Ketika Datang Dari Jalan Yang Lain Mislu Aung Nahu Min Nafsi Sahabi Aung Sahabin Akhar Apakah Melazimkan Yang Tidak Mesti Tidak Mesti Ada Hadith Ya Tidak Mesti Ada Hadith Do'if Maksudnya Disini Wala Yalza Mumin Urudil Hadith Yang Dimaksud Disini Tidak Mesti Datangnya Sebuah Hadith Do'if Dari Jalan Yang Berbeda Beda Dari Banyak Jalan Itu Tidak Mesti Langsung Langsung Kita Konis Kenapa Dia Do'if Tapi Datang Dari Banyak Jalan Tidak Mesti Tidak Otomatis Langsung Kita Katakan Hassan Lai Guir Kenapa Karena Do'if Itu Berjinjang Bertingkat Famin Diantara Jenis Do'if Secara Do'if Kan Ada Dua Do'if Yang 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 Ada Do'if Yang 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 Pertama Ini Yang Yang Paling Rendah Famin Famin Mala Yazul Bil Mut Mut Diantara Hadis Do'if Ada Yang Tidak Bisa Hilang Kedo'if Tetap Dia Do'if Tetap Dia Mardud Dengan Banyaknya Mut Walaupun Banyak Mut Kata Beliau Yang Tidak Ada Pengaruhnya Sama Saja Mau Dia Sebagai Tabi Tidak Bisa Sebagai Tabi Mau Dia Matbu Tidak Bisa Sebagai Matbu Tidak Bisa Menguatkan Dan Tidak Bisa Dikuatkan Tidak Bisa Menguatkan Yang Lain Dan Tidak Bisa Dikuatkan Oleh Yang Lain Itu Misalnya Kariwayat Al-Kadzabin Awil Matruqin Wanah Wihim Seperti Riwayat Riwayat Nya Kedzab Atau Matruk Atau Yang Selevel Dengarnya Pada Martabah Yang Terendah Seperti Fasid Atau Kasirul Ghoflah Do'if Jiddan Dan Semacamnya Ini Semua Rawi Rawi Atau Haris Hadith Kalau Dalam Sanat Sanat Yang Terdapat Rawi Rawi Semacam Ini Maka Layan Jabir Walau Apa Namanya Wala Mi'ad Al-Mutabah Al-Mutabah Walaupun Dia punya 100 Mutabah Tidak Bisa Naik Kederajat Hasan Boleh Kasi Contoh Disini Hadith Ini Saya Takdim Takhir Karena Ini Kalimat Sisipan Ini Jumlah Sebaiknya Dari Sisi Makna Kita Kebelakangkan Dulu Kita Fahami Dulu Definisinya Disini Beliau Kasih Contoh Hadith Al-Udunani Minar Roqs Seperti Hadith Dua Telinga Bagian Dari Kepala Nah Menurut Ibn Sola Hadith Ini Al-Udunani Minar Roqs Ini Hadith Do'if Yang Layan Jabir Hadith Ini Al-Udunani Minar Roqs Banyak Jalannya Kata Ibn Sola Banyak Jalannya Dari Banyak Jalan Tapi Semuanya Syadid Do'af Semuanya Satu Persatunya Syadid Do'af Tidak Bisa Naik Kederajat Hasan Ligoy Kita Break Disini Dulu Atau Kita Skip Dulu Disini Sebelum Kita Lanjut Kita Jelaskan Hadith Al-Udunani Minar Roqs Ini Mukhtalaf Sebagian Ulama Seperti Ibn Sola Disini Tidak Memandang Memang Secara Infirat Secara Satu Persatu Jalannya Memang Do'if Tapi Apakah Bisa Naik Kederajat Hasan Ligoy Fihi Kaulan Ibn Sola Dan Selainnya Menganggap Ini Hadith Terlalu Do'if Pada Semua Jalan Jalannya Sehingga Tidak Bisa Naik Kederajat Hasan Ligoy Sementara Sebagian Ulama Lain Sebagian Ulama Lain Menganggap Bahwa Ini Hadith Bisa Dihasankan Ini Bisa Dihasankan Jelas Sampai Sini Dan Pendapat Yang Mengatakan Bahwa Ini Hadith Bisa Dihasankan Ini Mungkin Lebih Dekat Bahwa Ini Hadith Bisa Dihasankan Dan Ini Masyur Digunakan Oleh Para Fukoha Berdaril Dalam Bab Al-Wudu Dalam Bab Al-Wudu Untuk Menjelaskan Bahwasanya Telinga Juga Diusap Sama Seperti Kepala Al-Wudu Hal Ini Contoh Yang Belum Bawakan Muntakad Kalau Mau Selamat Contoh Yang Selamat Yang Muntakad Indah Ahlil Ilm Bahwa Itu Do'if Yang Layen Jabir Semacam Hadith Apa Namanya Semisal Hadith Kullu Amrin Dibalin Layu Bada'u Fihi Bil Basmalah Semua Hadith Yang Tidak Dimulai Dengan Basmalah Maka Terputus Ini Dalam Banyak Jalan Tapi Semuanya Do'if Tidak Bisa Dikuatkan Atau Mungkin Hadith Yang Lain Yang Disebut Kenal Naui 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 Dalam Muka Dima Al-Arbain Al-Naui Yaitu Hadith Siapa yang Menghafal 40 Hadith Siapa Diantara Umat Yang Menghafal 40 Hadith Dalam Perkara Agamanya Maka Disebutkan Demikian Dan Demikian Dan Semacamnya Warid Tersebut Dalam Al-Arbain Al-Naui Kata Naui Ini Hadith Bersamaan Dengan Banyaknya Jalan Tapi Semuanya Do'if Semuanya Do'if Ini Mungkin Contoh Yang Lebih Tepat Hadith Min Ummati Arbain Hadith Sudah Ya Kemudian Yang Kedua Jenis Yang Kedua Dari Hadith Do'if Adalah Hadith Do'if Yang Kedua'if Yang Kedua'if Yang Bisa Hilang Dengan Adanya Mutabah 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 Maupun Syahid Semisal Kalau Saatnya Atau Atau Ru'ya Hadith Mursalan Atau Muqatih Dengan Inkitab Yang Yasir Semacam Mursal Atau Misalnya Tadi Ada Rawi Yang Mastur Di Dalamnya Maksud 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 Untuk Mengangkatnya Kederajat Hasan Dan Hadith Yang Do'if Tersebut Yang Do'if Ini Pembahasan Pembahasan Seputar Ini Insya Allah Cukup Sampai Disini Dulu Insya Allah Kita Akan Lanjut Masalah Dua Pembahasan Seputar Harith Do'if Naik Kederajat Hasan 6 Diantara Masalah Yang Terpenting Apakah Harith Do'if Itu Ketika Banyak Jalannya Apakah Bisa Naik Langsung Naik Kederajat Sohih Atau Tidak Apakah Cuma Naik Satu Strip Saja Atau Ada pertanyaan Sini